Yang penting, happy. Jumpa lagi dalam Happy News. Yang penting, happy. Bersama saya, Bong Anjar. Pemirsa, keputusan pemerintah menurunkan harga BPM ternyata belum berdampak positif. Laju inflasi masih tetap tinggi. Harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan. Berikut laporan Bung Arung. Terima kasih, Bong Anjar. Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu pasar tradisional. Menurut para pedagang, harga kebutuhan pokok di sini memang mengalami kenaikan. Cabai keriting Rp15.000 per kilo. Namun keriting rambut masih tetap Rp25.000 per kepala. Nah, tomat gondol Rp8.000 per kilo. Tomat gondol maling sampai sekarang belum ketemu. Kol gepeng Rp5.000 per kilo. Kol bulat juga sama Rp5.000 per kilo. Namun kol desel masih tetap Rp60.000 per unit. Nah, untuk lebih jelas mari kita tanya langsung ke badagang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Nah, namanya siapa, Pak? Jatmiko. Jatmiko apaan, Pak? Jatmikirin sembahko. Pak, harga kebutuhan pokok di sini memang mengalami kenaikan, Pak? Iya, Mas. Seperti terong ini. Padahal ini kesukaan ibu-ibu loh, Pak. Kok bisa, Pak? Ya, terong ke kanan, terong ke kiri. Itu serong, Pak. Ini katanya ada isu ada satu barang yang hilang dari pasar, Pak. Betul sekali. Bawang putih sudah seminggu ini hilang dari pasar. Bawang putih sudah seminggu ini hilang dari pasar. Kenapa bawang putih hilang dari pasar, Pak? Katanya sih diusir oleh ibu tirinya, Mas. Bawang putih diusir oleh ibu tirinya. Kalau bawang putih nggak ada, kita ganti aja dengan Cinderella. Oplah. Yang penting, happy.